itulah perlawanan sejati yang bisa ditunjukkan oleh rakyat karena kami tidak bisa mengerahkan kekuatan kami tidak bisa mengerahkan aparatur dan kami hanya punya hati kami hanya punya nurani kami hanya punya keikhlasan untuk menentukan Republik ini hari ini bagaikan hari yang spesial buat pasangan calon Prabowo Gibran dan Anis Caimin di Jakarta mereka sukses menggelar kampanye akbar terbesar di seluruh dunia politik Indonesia kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK oleh pasangan nomor urut 02 ini bahkan diklaim dihadiri hingga setengah juta orang sementara pasangan Amin mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS dihadiri hingga 1 juta orang namun kalau ditanya apakah demikian keakrapan kampanye Prabowo Gibran ini sudut pandang akan menjawab belum tentu justru bagi sudut pandang ini hanyalah sebuah gimmick politik hanya sebuah unjuk kekuatan yang terpaksa karena sudah mepet menuju hari hapil pres 2024 yang menarik ini justru malah menjadi celah ganjar Pranowo dan Bafut MD dimana pasangan nomor urut 03 yang diusung oleh PDIB P3 Perido dan Hanura ini menggelar kampanye terakhir di kandang utama yaitu Jawa Tengah narasi satu putaran bak sudah basi dan mereka sudah mulai panik tidak karuan melihat bagaimana rakyat Indonesia sudah semakin cerdas untuk memilih ganjar Mbafut kita tahu bahwa ganjar Mbafut adalah dua sosok yang luar biasa dalam membangun negara ini dan sudah terbukti kehebatannya di dalam rekam cucak mereka di dalam membangun bangsa yakni lewat tiga pilar demokrasi legislatif eksekutif dan barusan ganjar Pranowo juga datang ke Solo yang merupakan kandangnya Gibran yang mendapatkan bantuan dari pusat begitu banyak dan mendapatkan dukungan penuh dari bapaknya sudut pandang mengira di Solo akan sepi peminat tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya yakni ganjar Pranowo dieluh-eluhkan dan diangkat-angkat di Solo dan begitu ramai orang-orang dan pendukungnya datang tanpa adanya iming-iming bayaran atau melanggar etika atau hak asasi manusia meriah, riah, riah, riah sekali sebuah orang bergembira bernyanyi laku Indonesia dan suasana tambah gegap gempita ketika seorang yang dicintai didukung dan ditunggu muncul di panggung utama Masya Allah sambutan rakyat Solo Ganjar dan Mahfud MD pun tampil tentu saja dengan balutan baju khas Keraton Jawa Orasi Ganjar sangat menyejukkan dan benar-benar beraura positif tak ada teriak-teriak apalagi marah-marah, emosi Sorry ya, sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang hari ini merayakan Imlek Saya ingin sampaikan Kung Shifat Chao Ibu bapak, keluarga, semua setelur-setelurku yang hari ini tumplek-plek di Solo Raya Yang dari Solo angkat tangan Yang dari Boyolali angkat tangan Yang dari Suko Arjo Serakin Kelaten Karanganyar Wonokiri Ngedinas yang tersebut Oh ada dari Jogja Oh terima kasih Oh Jakarta Waduh terima kasih Terima kasih Ibu Mega sudah memberikan semangat dan membakar semangat kita Ibu Mega dan keluarga besar PDI Perjuangan hari ini hadir di Solo untuk memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud Terima kasih Hadir juga disini Ketua Perindo Terima kasih Pak Haritanu dan keluarga Perindo yang hadir Hadir juga Pak Osu Osman Sabta Odang Dari Hanura dan keluarga besar yang hari ini hadir Dari P3 yang mewakili Pak Getung Ini ada Pak Sandiaga Uno Ada Gus Romy Terima kasih Sudah hadir Sudah hadir dan tentu saja Yang dari Relawan Mana suaranya Solo Stesial Mohon izin untuk partai-partai lain memang PDI Perjuangan Kandangnya ada disini Maka komplit Mas Pacul hadir Mas Rudy hadir disini Dan ini memang dakilnya Mbak Puan Jadi Mbak Puan dari pertama sudah mewakili Solo Raya ini Terima kasih Makasih Makasih Setelah kemarin pecah di GBK Kami ke Banyuwangi pecah lagi luar biasa Kemarin kami di Bogor Dah siat sekali Dan hari ini di Solo Raya Kita mau tunjukkan Bahwa rakyat Bahwa kita Punya kekuatan dengan nurani kita Untuk menentukan sikap Di tanggal 14 Februari nanti Solo Punya caranya sendiri Solo Punya gayanya sendiri Jawa Tengah Punya kekuatannya sendiri Dan hari ini akan ditunjukkan Dalam kampanye terakhir Hari ini di Solo Nanti sore akan ada di Semarang Apa gaya Solo? Gaya Solo adalah gaya berbudaya Dan berkesenia Selalu menyentuh akal budi Dan rasa kita Sejak pagi saya sudah diarak Bersama Pak Mahfud Bersama Bu Mahfud Istri saya Anak saya Pak Puan tadi diarak berkeliling Kami melihat Kami melihat Mata-mata rakyat Yang penuh semangat Kami melihat Senyum rakyat Tawa rakyat Yang juga memberikan semangat Mas Buten Putranya Putrinya Mas Wiji Tukul Memberikan pesan kepada kita semua Kepada kami Gangjar Mahfud Minimum kepada saya Agar Pemimpin Dimanapun kita berada Membawa amanah Harus selalu Mendengarkan Dan tidak hanya itu Termasuk Merasakan Maka sebenarnya Seorang pemimpin Tidak harus diteriaki Pemimpin Tidak boleh Kemudian diam Karena teriakan-teriakan Yang ada di rakyat Tapi kita harus bisa Merasakan Itulah kenapa Dalam perjalanan kami Saya dan Pak Mahfud Mencoba untuk Mendengarkan Dan merasakan Dengan kampanye Dan tidur Di rumah Rakyat Disitulah kami Mendengarkan Pak Ganjar Kenapa Berasnya 14.000 17.000 Dan kenapa Tidak turun-turun Sementara Saudara kita Petani Pak Ganjar Kenapa Harga beras kami Dibeli murah Dijual mahal Dan pupuk kami Langkah Ibu Bapak Mereka tidak akan Teriak Ras Mereka cukup Mengeluh di dapurnya Di pematang Sawahnya Dan pemimpin Harus merasakan Dan mendengarkan Itu Itu Di beberapa Tempat Kami ketemu Anak-anak Muda kita Mereka Bertiak Pak Murahkan Pangan Mudahkan Lapangan Kerja Itulah Yang tadi Dalam Perjalanan Gerupak Saya Dikirimi Gabah Sebuah Simbol Yang mengingatkan Kepada Saya Dan Pak Mafud Untuk peduli Pada petani Dan perutnya Rakyat Saya Dikasih Stetoskop Sebuah Simbol Tanpa Kata-kata Untuk Saya Dan Pak Mafud Berpikir Keras Agar Anak-anak Kita Orang Indonesia Sehat Dimanapun Berada Agar Stetoskop Itu Juga Bisa Kami Mencoba Mendengarkan Tubuh Rakyat Indonesia Yang Sehat Ibu-ibu Hamil Yang Sehat Sekaligus Menunjukkan Agar Anak Siapapun Juga Kelak Bisa Menjadi Dokter Termasuk Dari Keluarga Keluarga Miskin Yang Tidak Mampu Agar Satu Keluarga Miskin Bisa Lahir Satu Sarjana Tapi Makna Simboliknya Ibu Kami Juga Merasakan Stetoskop Ini Bisa Dipakai Untuk Ngecek Orangnya Sehat Pikirannya Sehat Politiknya Juga Harus Sehat Kalau Kalau Semuanya Sakit Maka Bangsanya Akan Menjadi Bangsa Yang Sakit Bung Karno Bung Hatta Akan Menangis Merasakan Itu Karena Kemernikaan Yang Sudah Diucapkan Kitalah Yang Harus Mengisi Maka Maka Saya Berpesan Pada Keluarga Saya Yang Ada Di Solo Raya Ini Suara Rakyat Suara Panjenengan Akan Menentukan Nasib Bangsa Ini Seluruh Kejadian Yang Bu Mega Tadi Sampaikan Kita Akan Merespon Dengan Akal Sehat Dan Pikiran Bersih Melawan Dengan Cara Yang Benar Melawan Dengan Ketenangan Bagaimana Caranya Tidak Sulit Anda Cukup Datang Pada Tanggal 14 Februari Dan Menentukan Pilihan Untuk Mencoblos Nomor Berapa Nomor Berapa Nomor Berapa Itulah Perlawanan Sejati Yang Bisa Ditunjukkan Oleh Rakyat Karena Kami Tidak Bisa Mengerahkan Kekuatan Kami Tidak Bisa Menggerakkan Aparatur Dan Kami Hanya Punya Hati Kami Hanya Punya Nurani Kami Hanya Punya Keikhlasan Untuk Menentukan Republik Ini Dan Itu Adalah Suara Panjengan Semuanya Terima Kasih Terima Kasih Solo Terima Kasih Jawa Tengah Terima Kasih Untuk Semuanya Dan Terakhir Saya Ingin Berpesan Tiga Hal Tidak Pernah Saya Lupakan Setiap Kampanye Saya Masih Ada Waktu Sampai Dengan Hari Rabu Temu Temu Sudara 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 Kita Temu Tetangga Kita Temu Seluruh Handet Tolan Di Sekitar Kita Temu Temu Fans NDX Temu Mereka Kelompok Arisan Pengajian Keagamaan Seni Budaya Temu Temu Dengarkan Suara Mereka Ajak Mereka Untuk Menentukan Pilihan Dan Terakhir Ajak Mereka Untuk Latihan Nyoblos Agar Selalu Ingat Di tempat Kita Nomernya Berapa Angka Tinggi Tingginya Nomor Berapa Tiga Memberikan Pesan Makna Yang Dalam Tiga Adalah Nomernya Ganjar Mahfud Kita Taat Sama Tuhan Kita Patuh Sama Hukum Dan Kita Selalu Loyal Pada Kehendak Rakyat Dan Kita Juga Harus Metal Menang Total Dan Insyaallah TNI Polri ASN Penyelenggara Pemilu Semua Juga Akan Netral Semua Akan Netral Ibu Bapak Sekalian Terima Kasih Jaga TPS Kita Jaga Penghitungan Suaranya Sampai Kemudian Kita Jenengan Adalah Suara Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah selesai Podium Ganjar Serahkan kepada Siti Atikoh Dan Putranya Alam Ganjar Benar-benar Satu pesta rakyat Dan calon presidennya Yang meruah Ruah-ruah Sambutan kepada Ganjar Pranowo Memang luar biasa Dan menjadi Sebuah hal Yang paling baik Dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Negara Indonesia Harus dimimpin oleh Ganjar Dan Mahfud MD Supaya negara ini Bisa lebih baik lagi Dan tidak dihinda Oleh negara lain Lewat keberadaan Pasangan lain Yang tidak bisa Berbuat apa-apa Dalam pekerjaannya Kebesaran Ganjar Pranowo Sudah tidak bisa Dianggap enteng Oleh lawan Sudah mulai panik Tak karuan Sampai tidak bisa Mengendalikan Emosinya lagi Polesan-polesan Yang selama ini Dipermak sedemikian Ciamik pelan-pelan luntur Justru Akhir-akhir ini Topeng aslinya Semakin nyata Lantas Bagaimana Menurut Anda Sampai jumpa di video selanjutnya